Ketika seseorang bergaul sama Tuhan, hidupnya bukan cuma sekedar diberkati, tapi hidupnya bisa berubah inside out dari dalam ke luar. Menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa sekali. Mungkin Anda adalah orang yang berdosa. Hidupmu hancur-hancuran, dan Anda merasa gak layak. Kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita. Selama kita mau bangkit dan menanggalkan cara hidup kita yang salah, maka kita pasti akan mengalami Tuhan. Yang kedua, manfaat hidup kudus. Orang hidup kudus dijamin bahagia dan diberkat. Orang yang mampu hidup suci, dia pasti akan bahagia. Orang yang bahagia pasti akan kuat. Orang yang kuat pasti akan maju. Sebaliknya, orang yang tidak mampu hidup kudus atau hidupnya kotor, pasti akan mengalami duka cita. Orang yang mengalami duka cita pasti akan lemah. Dan orang lemah tidak akan pernah maju atau progres. Orang yang hati suci pasti akan diberkati. Dan dia akan jadi berkat dan dia akan jadi saksi. Tapi orang yang hati kotor, dia pasti tidak akan diberkati. Dan orang yang tidak berkati pasti akan jadi batu sandungan. Kekudusan itu dimulai dari hati. Karena dari hati terpancar seluruh kehidupan. Jika hatimu suci, maka perbuatanmu suci. Ketika hatimu kotor, maka perbuatanmu kotor. Ketika hatimu liar, maka perbuatanmu liar. Ketika hatimu sakit, maka perbuatanmu sakit. Ketika hatimu sehat, maka perbuatanmu sehat. Mungkin kita tidak bisa tahu hati seseorang, tetapi kita bisa melihat hati seseorang dari buah perkataannya dan perbuatannya. Apakah hidup yang menghasilkan buah-buah kejahatan atau buah-buah kebaikan? Matthew 5.8 Berbagilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Wow, ternyata ada dua keuntungan orang yang hatinya suci. Yang pertama, dia akan berbahagia. Dan yang kedua, dia akan melihat Tuhan. Berarti orang yang tidak suci hatinya, dia tidak akan berbahagia. Dan dia tidak bisa melihat Tuhan. Jadi jaminan keamanan hidup bahagia, itu bukan harta, bukan posisi, bukan banyaknya follower, bukan fasinya bicara. Tapi jaminan keamanan hidup bahagia, yaitu hati yang murni. Buat apa kita punya umur panjang, tapi hidup kita tidak bahagia? Jadi jaminan kita bisa melihat Tuhan adalah hidup yang suci. Ketika kita mampu hidup suci, kita pasti akan merasa, melihat, dan kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kata berbahagia, dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani, artinya makario. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kesenangan, ketenangan, keuntungan yang begitu besar. Yang dimiliki oleh para pembesar-pembesar atau petinggi-petinggi. Jadi kalau kita mau menikmati kebahagiaan yang dimiliki para pembesar-pembesar, kita perlu suci hati. Kebahagiaan itu tidak didapatkan dari para se-elok seseorang, harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, ataupun follower yang banyak. Tapi kebahagiaan didapatkan ketika kita mampu menjaga hati. Kebahagiaan tidak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun, kecuali hadirnya dosa dalam hidup kita. Begitu ada dosa, begitu ada noda, begitu ada kejahatan atau sesuatu yang kotor di hati kita, maka kebahagiaan akan sirna dengan sendirinya. Sekalipun kita rajin beribadah. Jadi hidup bening atau api akan melahirkan kebahagiaan. Sedangkan hidup jahat atau memiliki hati haram akan melahirkan duka cita. Hari-hari ini penting untuk kita bisa menjaga hati kita. Supaya kita bisa menikmati kebahagiaan ini membuat kita teguh berdiri. Ini membuat badai sekencik apapun tidak akan pernah menggoyangkan kita. Ibrahim Fasal 12 dan 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Penting di sini untuk kita menjaga hati dan kita bisa berdamai dengan banyak orang. Sebab dengan kita mengejar kekudusan, kita akan melihat Tuhan. Berarti ketika kita tidak bisa hidup damai dengan yang lain, kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi hidup kudus, hati murni itu perlu diusahakan, perlu dipertahankan, perlu dijaga. Jangan sampai lengah. Sehebat-hebatnya seseorang, kalau dia tidak jaga hati atau dia tidak jaga hidup, pasti akan jatuh juga di dalam dosa. Sama dengan kita, sehebat-hebatnya kita nyupir mobil. Kalau kita tidak hati-hati, pasti kita akan nabrak. Sekalipun kita punya jam terbang, nyatir mobil begitu lama, begitu berpengalaman. Kalau kita tidak hati-hati, pasti nabrak juga. Jadi hidup kudus itu harus diusahakan, dipertahankan, dijaga. Yang menarik, orang yang hatinya suci, dia akan melihat Tuhan. Dia akan mendengar Tuhan. Dia akan mengalami Tuhan. Kudus adalah kondisi atau atmosfer di mana Tuhan dapat dilihat, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Dalam hal ini, termasuk berkat, kuasa, mujizat dalam hidup kita akan dinyatakan ketika kita bisa hidup benar. Seperti Musa, yang adalah seorang yang berangasan, tukang pukul, main bunuh orang sembarangan. Ketika dia bunuh orang, dia kabur dari Mesir. Dia mengembara di Padanggurun. Dan disitulah Musa mengembarakan kambing domba mertuanya, Yitro, di Padanggurun Midian. Suatu kali Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk semak duri yang menyala api. Tapi semak duri itu tidak terbakar. Kemudian Musa mulai mendekat kepada Tuhan. Tuhan yang menarik, tidak melarang Musa. Walaupun Musa itu seorang mantan pembunuh, seorang yang berangasan. Tapi yang Tuhan katakan kepada Musa adalah, Musa, tanggalkan kasutmu. Kasut itu bicara soal kehidupan yang lama. Tanggalkan cara hidupmu yang lama. Dan ketika Musa menanggalkan cara hidup yang lama, dia bergaul sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Musa sering melihat Tuhan. Dan cara hidup Musa berbeda jauh. Dulu yang adalah seorang yang berangasan main pukul menjadi seorang yang paling lemah lembut di muka bumi. Alkitab yang mengatakan bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Membuktikan ketika seseorang bergaul sama Tuhan, hidupnya bukan cuma sekedar diberkati. Tapi hidupnya bisa berubah inside out dari dalam ke luar. Menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa sekali. Mungkin Anda adalah orang yang berdosa. Hidupmu hancur-hancuran dan Anda merasa gak layak. Kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita. Selama kita mau bangkit dan menanggalkan cara hidup kita yang salah. Maka kita pasti akan mengalami Tuhan. Pasti kita akan berubah. Pasti kita akan menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Hidup ini menjadi gairah. Hidup ini menjadi exciting. Dan kalau kita mengalami Tuhan, pasti kita akan mengalami anugerahnya. Kita akan mengalami terobosan-terobosan. Apa yang Tuhan gak bisa lakukan kalau kita tuh jadi sahabatnya. Pasti dia akan mencurahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Asalkan kita mampu menjaga hati kita. Hidup berdamai dengan yang lain. Menjaga supaya kita gak merugikan orang lain. Jangan sampai kita itu menjadi troublemaker. Membuat kerusuan dan kegaduhan. Tapi justru hidup kita menjadi pembawa damai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!